Intro Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Servis channel yang membahas tentang Elektronika dan berbagai rongsokan elektronika Kali ini kita Dapat kiriman lagi Ini kirimannya Ini dari mas siapa ini Mas Jian yang ada di Bekas Nah beliau mengirimkan kaleng Kaleng ini berisi sebuah Handicam ya Seperti handicam yang ada di belakang kita ini Yang barusan kita garap ya Nah ini juga handicam juga Tapi handicamnya serinya beda Kalau itu PC40 ya Sony Handicam PC40 Kalau ini kalau tidak salah C405 ya Yuk kita unboxing saja Untuk kedatangannya ke sini Rencana mau dipasangi jack mikrofon eksternal Biar bisa dipasangin Mikboya, mikrode atau mikdipon pada umumnya Agar bisa buat ngevlog atau mau ditancepin di mixer ya Menisa suaranya jernih lah Katanya seperti itu Yaudah yuk kita unboxing saja paketannya Nah ini dia Kita akan mulai unboxing Tapi sebelum kita unboxing Kita semprot-semprot dulu Kita tirilkan Biasa karena Wabahnya itu belum selesai Untuk kenyamanan kita bersama Kita Stirilkan dulu ya Kita lap-lap dulu Biar kita juga Garapnya biar enak Oke Nah ini kalengnya Kita buka dulu ya Penutup kalengnya Seperti ini Oke Kita akan unboxing Sama-sama Mudah-mudahan Mendarat dengan Selamat Moket juga ya teman-teman Perasaan sudah Ngelempek semua Tapi kok ya Cek Angin ya Dibuka Ini dia Ini campnya Kemudian ada Sepucuk Surat Cinta Nah ini alamatnya Ini Perumahan Giria Cipta Oke Bekasi Jawa Barat Indonesia Nah ini maksudnya Nanti kalau dikirim balik Biar Penangnya Nah ini kondisinya Agak kotor ya Mungkin kena Telak-telan itu Kita cek Batu ini Ditaruh di sebelahnya Oke Ini baterainya Kita akan Pasangkan Seperti ini Ini yang benar Kayak gini ya Taruh batu Di sini Di sini Kalau sudah Tidak dipakai Biar tidak hilang Kita coba Nyalakan Oke Kondisinya nyala Ini CX405 Sebenarnya hampir sama sih Yang membedakan mungkin fiturnya ya Kalau ini Dilengkapi Perangkat Wifi ya Dan ada projektornya Kalau yang ini Belum ada ya Oke Ini ya Sudah jadi ya Nanti mungkin Kita akan Paro jacknya Juga di sini Seperti ini juga Yang CX405 Juga nanti kita Taruh di sebelah sini Ini juga Ini sudah jadi Ini yang Punya saudara kita Yang ada di mana Ya saya lupa juga Ini Dia mengirimkan Dua biji ya Dua-duanya Sudah selesai Kita garap Mungkin ini sudah Tayang ya Sebelum video ini Tayang Video PC40nya Lebih tayang lebih dulu Nah ini Baterainya tinggal 3 bar Ya cukup lah Untuk eksekusi Nah Untuk eksekusi Kita butuhkan adalah Biasa ya Obeng Tapi sebelum kita Eksekusi Baterainya Kita lepasin Terlebih dahulu Kita cek Dibawakan Memori Ternyata Dibawakan Memori Ini Memori 16GB Baterainya Sandus Oke Langsung saja Kita akan Membongkarinya Oke teman-teman sekalian Ini dia Kondisi mesinnya Sudah kita Terondoli Keseluruhan Jadi kondisi mesinnya Seperti ini Hampir sama persis Yang membedakan Tidak ada Wifi nya Kemudian Tidak ada Projector nya Di Handicam C405 ini Nah setelah itu Kita akan Buatkan Lubang Karena Mungkin Mau Tak bikinin Di bagian Belakang saja Karena permintaan itu Kadang-kadang Ada mintanya Yang di samping Ada yang di belakang Tapi kalau yang di belakang Itu biasanya Biasanya itu Kadang ada Suara noise Jadi ada Suara noise Tapi kalau yang Enggak Enggak di Belakang Agak di sini Agak di sebelah sini Itu malah Jernih hasilnya Karena Biasanya kalau Panjang Kabelnya panjang Itu Biasanya bikin noise Jadi kalau kabelnya Kepanjangan Ke jacknya Itu timbul noise Tapi kalau Dia enggak Kepanjangan Dia tidak Timbul Suara noise Mungkin Kita akan Rangkai dulu Jack microphone Di bagian Sini Atau sini Nanti kita Konsultasiin dulu Sama yang punya Mau enaknya Dimana Nanti kalau sudah Kita buatkan Lubang Dan sudah Kita konsultasikan Enaknya Dimana Nanti Kita lanjutkan Lagi Videonya Tetap Stay Sini Di Kabur Indu Oke Teman-teman Sekalian Akhirnya Kita putuskan Untuk Menaruh Jack Microphone Ekstralnya Itu di Bagian belakang Ini dia Sudah Kita Lubangi Dan Kita sudah Siapkan Jacknya Yang kita Akan Pasang Ini sudah Beserta Microphone Seperti Ini Seperti Ini Jadi Nanti Kira-kira Wujud Pemasangannya Seperti Inilah Seperti Inilah Kira-kira Seperti Ini Ditaruh Di Belakang Sini Nah Belakang Sini Seperti Nah Ini Sudah Saya Siapkan Pengabel Jadi Kabelnya Itu Teman-teman Bisa Menyelipkan Di bagian Sini Ini Untuk Kabel Ke Belakang Nah Kesini Lalu Kedepan Ini Kita Lubangi Kita Lubangi Kita Lubangi Nah Mikrofon Yang Disini Kita Lepas Teman-teman Harus Perhatikan Ini Mungkin Jarang Sekali Saya Sebutkan Jadi Kabel Flexible Ini Yang Bagian Kiri Kalau Dibalik Seperti Ini Ini Adalah Kutub Positif Jadi Yang Sebelah Sana Kutub Negatif Jangan Kebalik Dan Biasanya Saya Tidak Sertakan Di Tutorial Cara Penyeloder Karena Kabel Ini Sangat Tipis Sekali Atau Sangat Lembut Sekali Jadi Teman-teman Nanti Bisa Coba Sendiri Solder Di Rumah Jadi Yang Sebelah Sini Positif Yang Sebelah Sana Negatif Kalau Dipasang Seperti Ini Jadi Yang Bagian Bawah Positif Atas Negatif Jangan Sampai Kebalik Kalau Kebalik Nanti Tidak Ada Suaranya Dan Buat Teman-teman Yang Baru Mau Coba Hati-hati Karena Kabel Sangat Tipis Rawan Rawan Ambrul Atau Rawan Sobek Kabel Flexible Ini Mau Tak Rangkai Dulu Setelah Nanti Sudah Terangkai Seperti Apa Perwujudannya Nanti Teman-teman Bisa Lihat Bisa Nilai Sendiri Dan Bisa Dengar Juga Hasil Suaranya Worth it Atau Enggak Kalau Si Handicam C405 Ini Kita Modifikasi Nah Ini Dia Akhirnya Kita Sudah Pasang Seperti Ini Pemasangannya Jack Sudah Kita Pasang Sudah Kita Kabel Sudah Kita Solderkan Disini Dan Ini Kita Akan Rangkai Ulang Kembali Kita Bersihkan Lensanya Dulu Kita Pasang Penutup Lensanya Jadi Ini Mau Tak Rakit Ulang Dulu Karena Apa Ya Sudah Terpasang Keseluruhan Kayak Gini Di Luar Video Kita Rekam Ini Sebenarnya Kita Sudah Uji Coba Ini Tinggal Perakitannya Yuk Kita Rakit Ulang Kembali Nanti Kalau Sudah Terakit Ulang Keseluruhan Baru Nanti Kita Uji Coba Sama Sama Yuk Mari Kita Rakit Ulang Berbeda Oke Teman-teman sekalian akhirnya ini sudah selesai kita pasangnya sudah kita lem juga biar tidak terlepas juga kita akan coba untuk menjajalnya ini didalamnya kelihatan deh ceknya biasanya sih kalau belum diotak-katik buat serep biasanya ini ketutup ya tapi soke enggak masalah juga enggak ganggu ya Oke tutup kita buka Hai dan kita akan coba hasil suaranya Wah tinggal dua biji nih yoh kita akan dengarkan suara mic internal dan mic eksternal nya seperti apa nanti teman-teman bisa nilai sendiri dalam hitungan ketiga teman-teman teman-teman akan mendengarkan suara dari Handicam CE405 nya ya 123 Oke teman-teman sekalian suara yang teman-teman dengerin adalah suara dari Handicam CE405 nya ini lagi menggunakan microphone internal ya ceklo ceklo 123 mic internal dan kita akan pasangkan mic eksternal yang saya punya nah ini mic clip on nya yang saya punya kita akan coba pasang dan teman-teman nanti bisa nilai sendiri hasil suaranya seperti apa kita colok terlebih dahulu ya nah ini dia sedang menggunakan mic eksternal ceklo ceklo 123 tempe tahu tempe tahu ceklo ceklo 123 teman-teman bisa nilai sendiri worth it atau tidakkah suaranya setelah dimodifikasi ceklo ceklo 123 yuk kita hentikan 321 nah hasil suaranya seperti itu ya temen-temen bisa nilai sendiri worth it ataukah tidak jika sudah dimodifikasi jika temen-temen ingin menggunakan jasa kita langsung aja colek di komentar atau bisa tanya-tanya langsung colek di WA ya nanti nomornya tak jantumin di kolom deskripsi langsung colek langsung juga bisa atau bisa tanya-tanya seputar Bang aku mau modip sendiri boleh nanti kita pandu agar tidak rusak ya Handicamnya ya udah gitu aja video kali ini semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman sekalian jangan lupa untuk di like di subscribe di share ke teman-teman kalian dan tidak lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita kapri indonesia service bye bye